Saudara pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Syah bersama Bupati Aceh Besar Mawardi Ali meninjau Venu Cabang Olahraga Paralayang di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Venu ini akan dijadikan salah satu lokasi perlombaan Cabang Olahraga Paralayang pada Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang, yang rencananya akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Setelah resmi terpilih jadi Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang, Provinsi Aceh mulai berbenah dan meninjau sejumlah Venu yang akan dijadikan sebagai pusat perlombaan untuk 28 cabang olahraga yang digelar di Aceh. Salah satunya adalah Venu Olahraga Paralayang di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Keindahan pemandangan dan bentang alam dari puncak perbukitan Ladong menjadi lokasi yang tepat untuk dijadikan Venu Paralayang dalam mensukseskan Pekan Olahraga Nasional 2024. Venu ini ditinjau langsung oleh PLT Gubernur Aceh, Bupati Aceh Besar, dan Lanur Sultan Iskandar Muda dan masyarakat setempat. PLT Gubernur Aceh optimis kawasan ini tak hanya layak untuk pengembangan olahraga paralayang saja, tetapi juga dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wahana olahraga udara unggulan di Aceh Besar. Sudah dinyatakan layak sebagai Venu untuk olahraga paralayang dan saya mengajak semua stakeholders, baik dari Lanur, dari pemerintah Aceh Besar, dunia usaha, masyarakat setempat, dan tentu pengurus provinsi dan pengurus kabupaten cabor paralayang untuk sama-sama kita kembangkan lokasi yang sangat indah ini sebagai Venu yang bertaraf internasional. Pemerintah Aceh juga melihat adanya potensi lokasi untuk paralayang di dataran tinggi Gayo seperti di Kabupaten Aceh Tengah maupun Benar Meriah juga menjadi alternatif untuk dijadikan sebagai spot perlombaan cabang olahraga paralayang persiapan PON 2024.